Medali Wasiat Jilid 31 Karyat Sin Yung Jing Yong Chiyok Jing menjadi girang dan merasa lega karena Seng Istri telah dapat menjelajahi sumber penyakit anak muda itu. Nak, janganlah kau takut, kata Bin Ju pula dengan lembut, karena sakit panas itu sehingga kau telah melupakan segala apa di masa lampau, tapi perlahan-lahan daya ingatanmu pasti akan pulih kembali, namun Boh Tian masih bersangsi. Jadi kau benar-benar adalah ibuku dan, dan Chiyok Cheng Chu adalah ayahku tanyanya pula. Betul, sahut Bin Ju dengan tersenyum. Nak, aku dan ayahmu telah mencari kau kemana-mana, berkat Tuhan yang maha pengasih, akhirnya kita bertiga telah dapat berkumpul kembali. Eh, mengapa kau tidak, tidak lekas panggil ayah Boh Tian percaya penuh bahwa Bin Ju pasti tidak membohonginya, memangnya ia sendiri pun tidak punya ayah. Maka sesudah ragu-ragu sejenak, akhirnya ia memanggil ayah pada Chiyok Jing. Dan panggil juga ibu sahut Chiyok Jing dengan tersenyum. Disuruh memanggil ibu kepada Bin Ju bagi Chiyok Boh Tian menjadi lebih sukar keluar dari mulutnya. Ia masih ingat dengan jelas bahwa wajah ibunya sendiri sama sekali berbeda daripada Bin Ju, ibunya yang menghilang itu rambutnya sudah mulai ubanan, sebaliknya rambut Bin Ju masih hitam menghilap. Tabiat ibunya sangat keras, sedikit-sedikit lantas marah-marah dan memaki, bahkan main pukul segala, sama sekali berbeda daripada sikap Bin Ju yang ramah-tamah ini. Melihat air muka Bin Ju penuh menaruh harapan akan panggilannya, bahkan kelihatan matanya menjadi basah sesudah menunggu setian lamanya belum lagi dipanggil, Boh Tian menjadi tidak tega, akhirnya ia memanggil dengan suara perlahan, ibu sungguh girang Bin Ju tak terlukiskan, terus saja ia merangkul Boh Tian sambil berseru, Oh, anakku yang baik berbareng air matanya sudah bercucuran pula. Ciyok Jing pun terharu, pikirnya, kalau mengingat sepak terjang anak ini ketika di Leng Siausia dan di tengah orang-orang tiang lopang, dosanya itu biarpun ditebus dengan jiwanya juga belum cukup setimpal, mana dapat dikatakan sebagai anak yang baik tapi mengingat anak itu menderita penyakit hilang ingatan, ia merasa tidak enak untuk menegurnya tentang perbuatan-perbuatannya. Apalagi kalau diingat bahwa kesalahan setiap orang harus diberi kesempatan untuk memperbaikinya, bukan mustahil kelak anak ini akan berubah menjadi baik. Padahal kalau ditinjau lebih mendalam, sejak kecil dia sudah berpisah dengan ayah ibu, betapapun dirinya sebagai ayah harus bertanggung jawab karena kurang memberi didikan. Hanya saja perbuatan tidak senonoh bocah inilah yang benar-benar telah membuat busuk nama baik Hian Soh Siang Kiam, sepasang pedang dari Hian Soh Cheng, yang tersohor di Kang Ong selama ini. Begitulah sesaat itu pikiran Ciyok Jing menjadi bergolak di samping gembira juga merasa menyesal dan gemas. Melihat air muka Seng suami yang sebentar terang sebentar masam itu, segera Bin Ju dapat meraba apa yang dipikirnya. Khawatir kalau suaminya mulai menanyai dosa Ciyok Boh Tian cepat Bin Ju berkata, Engkoh Jing, anak Giyok, aku sudah sangat lapar, marilah kita lekas mencari makanan, ia lantas bersuit, sejenak kemudian kedua ekor kuda hitam putih lantas berlari mendatangi dari semak-semak sana. Nak, kau bersatu kuda tunggangan dengan ibu saja, melihat Seng istri sangat gembira, hal ini jarang terjadi selama belasan tahun ini, maka Ciyok Jing hanya tersenyum saja dan lantas mencemplak ke atas kuda hitam. Boh Tian dan Bin Ju bersama menunggang kuda putih terus dilarikan menuju ke jalan besar. Tapi di dalam hati Boh Tian tetap ragu-ragu dan tidak habis mengerti, apakah dia benar-benar ibuku? Jika betul ibu yang membesarkan aku sejak kecil itu tentulah bukan ibuku lagi. Sebenarnya yang manakah yang betul adalah ibuku? Begitulah tiga orang berdua kuda telah melanjutkan perjalanan. Beberapa kali kemudian, tiba-tiba terlihat di tepi jalan ada sebuah kelenteng. Marilah kita sembah yang dahulu ke dalam kelenteng, tiba-tiba Bin Ju mengajak. Lalu ia mendahului melompat turun terus masuk ke dalam kelenteng. Terpaksa Ciyok Jing dan Boh Tian ikut ke dalam kelenteng. Padahal Ciyok Jing mengetahui seng istri selamanya jarang bersembahyang. Tapi sekarang dilihatnya Bin Ju sudah berlutut di depan patung Jilaihut, Buddha, dan sedang menjura berulang-ulang. Waktu ia berpaling ke arah Ciyok Boh Tian, tiba-tiba timbul rasa terima kasihnya, pikirnya, walaupun bocah ini tidak genah kelakuannya, padahal cintaku kepadanya melebih jiwaku sendiri. Jika ada orang hendak membuat celaka padanya tentu aku akan membelanya sekalipun nyawaku harus melayang. Hari ini kami ayah ibu dan anak dapat berkumpul kembali, sungguh Tuhan yang maha pengasih benar-benar sangat memberkati kepadaku, karena itu, tanpa merasa ia pun berlutut dan menjura ke hadapan patung Buddha. Boh Tian hanya berdiri saja di samping, ia dengar Bin Ju memanjatkan doa dengan suara perlahan, mohon Buddha memberkati agar penyakit puteraku ini lekas sembuh. Dia masih terlalu muda, biarlah segala dosanya ditanggung oleh ku sebagai ibunya, segala kutuk hukuman ibunya yang akan memikulnya, asalkan puteraku selanjutnya dapat membarui hidupnya, bebas dari kesukaran dan bencana, hidup sejahtera dan bahagia, suara Bin Ju itu sebenarnya sangat lirih tapi dengan lewekang Ciyok Boh Tian yang tinggi sekarang, dengan sendirinya ia dapat mendengarnya dengan jelas. Seketika darahnya tersirap, perasaannya terguncang, pikirnya, jika dia bukan ibu kandungku, masakah dia sedemikian baiknya kepadaku? Selama ini aku ragu-ragu untuk memanggil ibu padanya, aku benar-benar sudah terlalu linglung, saking terharunya mendadak ia terus menubruk maju terus merangkul pundak Bin Ju dari belakang sambil berseru, ibu, oh, ibu, kau benar-benar adalah ibuku dari panggilan ibu tadi keluar dari mulutnya dengan sangat dipaksakan adalah sekarang panggilan Boh Tian ini benar-benar timbul dari lubuk hatinya yang tulus. Sudah tentu Bin Ju dapat mendengar dari nada suaranya itu, dengan terharu ia lantas berpaling dan balas memeluk sambil berseru, Oh, anakku yang bernasib malang dasar watak seboh Tian memang jujur dan berbudi, ia menjadi teringat kembali kepada ibu yang pernah selama belasan tahun di atas gunung yang sunyi itu, walaupun dirinya diperlakukan dengan kurang baik, tapi ibu dan anak telah hidup berdampingan sepian lamanya, betapapun hatinya juga merasa berat. Maka ia telah bertanya pula, dan bagaimana dengan ibuku yang dahulu itu? Apakah, apakah dia memang membohongi aku bagaimana macamnya ibumu yang dahulu itu? Coba kau terangkan pada ibu, kata Bin Ju sambil membelai-belai rambut siok Boh Tian. Dia, dia punya rambut sudah agak putih, jauh lebih pendek daripadamu, dia pun tak bisa ilmu silat, dia sering marah-marah sendiri, terkadang marah-marah padaku dengan mata melotot, demikian tutur Boh Tian. Kau bilang dia adalah ibumu, apakah dia pun panggil anak padamu? Tanya Bin Ju. Tidak, dia panggil aku sebagai kau capceng sahut Boh Tian. Hati siok jing dan Bin Ju tergerak semua, pikir mereka, wanita itu memanggil anak giok sebagai kau capceng, anak anjing campuran, teranglah karena dia terlalu benci kepada kami suami istri, jangan-jangan, jangan-jangan adalah wanita hina itu. Maka cepat Bin Ju tanya pula, apakah ibumu itu bermuka bundar telur, kulit badannya sangat putih, kalau tertawa terdapat dekek di atas pipinya bukan? sahut Boh Tian sambil menggeleng. Ibuku itu berpipi gemuk dan kekuning-kuningan, jarang tertawa, juga tiada dekek di pipi apa segala. Oh, kiranya bukan dia, ujar Bin Ju dengan menghela nafas. Nak, ketika di kelenteng kecil malam itu pedang ibu telah melukai kau, bagaimana dengan lukamu itu tidak apa-apa, hanya luka ringan saja, beberapa hari lagi tentu akan sembuh, sahut Boh Tian. Dan kira bagaimana kau lolos dari cengkeraman, teg ban kiam tanya Bin Ju pula. Anak kita benar-benar hebat, sampai Gihon sepak juga tidak mampu menawannya, kata-kata terakhir ini dia tujukan kepada Chiyok Jing dengan rasa bangga. Chiyok Jing sendiri memang sangat kagum kepada kepandayan pak ban kiam setelah pertandingan di kelenteng toap pekong tempoh hari. Maka ia pun setuju atas ucapan seng istri. Ia hanya menjawab, ah, jangan terlalu memuji padanya, nanti terlalu memanjakan dia, tapi Chiyok Boh Tian lantas menerangkan, bukan aku sendiri yang meloloskan diri, tapi Ting Sam Yaya dan si Ting Ting Tong Tong yang menyelamatkan aku, Chiyok Jing dan Bin Ju terperanjat mendengar namanya Ting Put Sam itu, cepat mereka tanya keterangan lebih lanjut. Karena cerita ini agak panjang, maka Chiyok Boh Tian lantas menguraikan dengan jelas tentang Kera bagaimana Ting Put Sam dan si Ting Tong telah menolongnya, kemudian Ting Put Sam hendak membunuhnya, tapi Ting Tong telah mengajarkan Kim Najil Hoa padanya dan akhirnya dia terlempar ke dalam perahu yang lain. Bin Ju Lantas menanyakan pula kejadian-kejadian sebelumnya, terpaksa Boh Tian menuturkan Kera bagaimana ia telah dinikahkan dengan si Ting Tong oleh Ting Put Sam dan Kera bagaimana ditawan oleh Pek Ban Kiam di markas besar Tiang Lopang. Kemudian ceritanya melompat kejadian berikutnya, di mana dia telah bertemu dengan Supopo dan Asiu di sungai Tiang Kang serta bertanding melawan Ting Put Si, lalu Kera bagaimana Supopo telah menerimanya sebagai murid pertama Kim Moh Pei ketika mendarat di Chiantu. Sesudah itu dia ditinggal pergi si nenek dan Asiu, lalu menemukan kapal mayat Hui Hai Pang, akhirnya dia ketemu dengan Tio Sam dan Lisi serta mengangkat saudara dengan mereka. Ia menceritakan seluruhnya sehingga sampai disarang Tia Chahowei dan akhirnya kesasar ke dalam Siang Jing Koan. Apalah yang telah dialaminya di dunia Kang Ou itu memangnya sudah membuat bingung padanya, sekarang dia disuruh cerita, sudah tentu terjungkir balik tiada teratur. Namun Chiok Jing dan Bin Chu selalu tanya secara teliti sehingga akhirnya sebagian besar cerita Chiok Boh Tian itu dapatlah dipahami mereka. Begitulah makin mendengar cerita itu makin terheran-heran Chiok Jing berdua, pikiran mereka pun semakin tertekan. Waktu Chiok Jing menanyakan Kera bagaimana Boh Tian bisa masuk ke dalam Tiang Lok Pang, maka anak muda itu lantas menguraikan Kera bagaimana dia dibawa Chiayan Hek ke atas Boh Tian Kei sehingga mendapat ilmu menangkap burung dari jauh, kemudian ia putar kembali ceritanya mengenai Daulu ia pernah terima persen dari Bin Chu di depan warung Siopia ketika bertemu dengan Bin Chu di sana. Sudah tentu Chiok Jing dan Bin Chu sama sekali tidak menduga bahwa si pengemis kecil yang kotor dekil yang pernah dijumpai di Hau Kam Cip Daulu itu ternyata bukan lain adalah putranya sendiri. Bila teringat keadaan si pengemis kecil yang terlunta-lunta dan harus dikasihani itu, kembali Bin Chu merasa piluh hatinya. Diam-diam Chiok Jing juga membatin, kalau dihitung menurut waktu pertemuan di Hau Kam Cip Tempo dulu itu, tatkala mana bocah ini toh belum lama melarikan diri dari Leng Xiaoxia. Mengapa Heng Ban Chiang dan kawan-kawannya bisa pangling kepada anak Giok ini berpikir demikian? Segera Chiok Jing mengamat-amati pulair muka Chiok Tiok Giok. Ia merasa muka si pengemis kecil yang sekilas pernah dilihatnya di Hau Kam Cip Daulu itu semar-samar sudah tak teringat olehnya, yang masih jelas adalah pakaiannya yang compang-camping dan mukanya yang kotor saja. Lalu terpikir lagi, sejak dia melarikan diri dari Leng Xiaoxia, sepanjang jalan ia hidup dari pengemis, sudah tentu mukanya menjadi dekil, bukan mustahil malah dia yang sengaja membuat kotor mukanya supaya tidak mudah dikenali orang sehingga Heng Ban Chiang dan kawan-kawannya menjadi pangling. Aku pun sudah berpisah sekian tahun lamanya, perubahan anak kecil juga sangat cepat, dengan sendirinya aku lebih-lebih pangling lagi, setelah ragu-ragu sejenak kemudian Chiok Jing coba bertanya, waktu di depan warung Xiaoxia Tempo dulu, apakah kau tidak merasa takut ketika melihat Heng Ban Chiang dan para susokmu yang lain? Sebenarnya Bin Ju tidak suka seng suami menyinggung urusan suat sampai itu, tapi karena sudah diucapkan, untuk mencegahnya juga tidak bisa lagi, ia hanya mengerut alis, ia khawatir seng suami terus mengusut perbuatan-perbuatan putranya yang tidak senonoh. Tak terduga Chiok Boh Tian telah menjawabnya, Heng Ban Chiang, orang-orang selat sampai itu. Apakah mereka benar-benar adalah susokku? Tak kala itu aku tidak tahu mereka hendak menangkap aku, dengan sendirinya aku tidak takut kepada mereka, kau tidak tahu mereka hendak menangkap kau Chiok Jing menegas. Kau, kau benar-benar tidak tahu Heng Ban Chiang adalah susokmu ya, tidak tahu, sahut Boh Tian sambil menggeleng. Melihat wajah seng suami sekilas agak masam, Bin Ju Tau Chiok Jing telah menahan rasa gusarnya sedapat mungkin. Maka cepat ia membuka suara, nak, setiap orang tentu pernah berbuat salah, asalkan insaf akan kesalahannya dan berani memperbaikinya rasanya belumlah terlambat. Ayah dan ibu mencintai kau melebih jiwanya sendiri, maka segala apa tidak perlu kau merahasiakan, katakanlah terus terang segala sebabmu sababnya kepada ayah ibumu saja. Sebenarnya bagaimana sikap Hang Su Hu terhadap dirimu Hang Su Hu? Hang Su Hu yang mana Boh Tian menegas dengan bingung. Tiba-tiba teringat olehnya ketika di kelenteng toap pokong tempoh hari ayah ibunya pernah sebut-sebut namanya Hang Ban Li, maka ia lantas menyambung pula, apakah kau maksudkan Hang Hwe Sin Leong Hang Ban Li? Aku pernah mendengar kalian menyindung namanya, tapi aku tidak kenal dia, Chiok Jing dan Bin Ju saling pandang sekejap. Segera Chiok Jing tanya pula, dan bagaimana dengan Pek Yaya, Kakek Pet? Tabiat beliau sangat keras bukan Pek Yaya siapa? Entah, aku tidak pernah melihat dan tidak kenal dia, sahut Boh Tian sambil geleng kepala. Menyusul Chiok Jing dan Bin Ju bergilir menanyakan pula suasana dan keadaan swat sanpey di lengsiausia, tapi Chiok Boh Tian ternyata tidak mengetahui apapun. Engkoh Jing, penyakitnya ini terang terjadi sejak waktu itu, kata Bin Ju kepada Seng Suami. Chiok Jing mengangguk, tapi diam saja. Kiranya kedua orang sekarang telah paham duduknya perkara, mereka menarik kesimpulan, anak Chiok sudah mengalami pukulan batin yang maha hebat sejak dia melarikan diri dari lengsiausia, jika bukan kepalanya terkena benda keras waktu di tempat perguruannya itu, tentu disebabkan saking ketakutannya sehingga pikirannya menjadi linglung dan melupakan segala kejadian di masa lampau. Tentang pengalamannya waktu di Mo Tian Ki dan di Tiang Lopang, semuanya itu terjadi sesudah dia menderita sakit hilang ingatan, kemudian Bin Ju berusaha menjajaki lagi kejadian-kejadian di masa kecilnya, tapi bicara kesana kemari Chiok Boh Tian hanya ingat pernah hidup di atas pegunungan yang sunyi, kerjanya cuma menangkap burung dan memburu ayam hutan, lebih dari itu dia tidak dapat menjelaskan lagi, seakan-akan sejak dia dilahirkan sehingga berumur belasan tahun, masa hidupnya itu hanya kosong belaka tanpa sesuatu peristiwa. Anak Giok, kata Chiok Jin akhirnya, ada suatu hal penting yang menyangkut mati hidupmu di masa depan. Tentang ilmu silat swat sanpei sebenarnya sampai berapa banyak telah kau pahami Boh Tian tampak termangu-mangu, jawabnya kemudian, aku hanya menyaksikan orang-orang selat sampai melatih ilmu pedang di dalam kelenteng tempoh hari, diam-diam aku pun mengingatnya sebagian saja. Apakah lantaran ini mereka sangat marah padaku sehingga aku hendak dibunuh oleh mereka? Ayah, itu pet suhu bersitegang mengatakan aku adalah murid swat sanpei, entah apakah maksudnya? Anehnya mengapa di atas pahakku memang benar terdapat bekas luka tusukan ilmu pedang mereka itu? Ayah, sungguh aku pun tidak habis mengerti akan hal ini, adik Ju, biar ku coba lagi dia punya ilmu pedang, kata Chiok Jin kepada seng istri. Lalu ia melolos pedangnya dan menyambung pula, coba, boleh kau gunakan swat san kiam hoat yang telah kau pahami itu untuk bergebrak dengan ayah, sedikitpun kau tidak boleh menyembunyikan kepandayanmu, Bin Julantes mencabut pedang dan diserahkan kepada Chiok Boh Tian sambil tersenyum, maksudnya mendorong anak muda itu agar melakukan apa yang dikehendaki Chiok Jing. Ketika Chiok Jing mulai menusuk dengan lambat, segera Chiok Boh Tian mengangkat pedang untuk menangkis, yang dia gunakan adalah jurus Yok Hang Kut Kahi, angin utara mendadak meniup, gerakannya lamban, gayanya kaku dan banyak lubang kelemahannya. Chiok Jing mengerut kening melihat ketololan ilmu pedang anak muda itu, sebelum kedua pedang kebentur, segera ia ganti serangan lagi sambil berkata, kau pun boleh balas serang saja baik sahut Boh Tian. Mendadak pedangnya membacok dari samping, ia gunakan pedang sebagai golok sehingga yang dia mainkan lebih mirip Kim Loh Tzu Hoat daripada disebut ilmu pedang. Dengan cepat Chiok Jing mempergencar serangan-serangannya, pikirnya, betapapun licin bocah ini juga jangan harap akan dapat mengelabui diriku dalam hal ilmu silat. Setiap orang yang menghadapi detik menentukan antara mati atau hidup tidaklah mungkin berpura-pura lagi dalam permainan ilmu pedangnya, karena pikiran ini, segera ia mendesak lebih kencang pula, setiap serangannya selalu menuju tempat-tempat berbahaya di tubuh Chiok Boh Tian. Mau tak mau Boh Tian menjadi kelabakan, dalam gugutnya untuk mempertahankan diri secara otomatis ya lantas memainkan kepandayan ciptaannya sendiri, yaitu ilmu yang mirip ilmu golok dan menyerupai ilmu pedang. Dalam pada itu serangan-serangan Chiok Jing bertambah gencar. Coba kalau lawannya bukan putranya sendiri, miscaya dengan mudah dia sudah membuat tamat riwayatnya. Pada jurus ke-11 jika mau dada Chiok Boh Tian tentu sudah ditembus oleh pedangnya, ketika jurus ke-23 mestinya buah kepala anak muda itu pun dapat ditebasnya menjadi dua, bahkan setiba jurus ke-28 pertahanan Chiok Boh Tian menjadi terbuka semua, dadanya, perutnya, pundaknya, kakinya, semuanya dengan gampang dapat dijadikan sasaran pedang. Chiok Jing menoleh sekejap kepada seng istri sambil menggeleng. Seret, menyusul pedangnya lantas menusuk ke depan, perut Chiok Boh Tian segera terancam oleh hujung pedang. Keruan Boh Tian kelabakan, ia coba menangkis sebisanya, terang, tahu-tahu pedang Chiok Jing tergetar menjelat, berbareng dadanya terasa sesak, kontan ia tersentak mundur beberapa tindak. Di bawah guncangan tenaga dalam Chiok Boh Tian yang maha kuat itu, hampir-hampir saja ia tidak sanggup berdiri tegak lagi. Hi, kenapakah kau? Ayah serut Boh Tian kaget, cepat ia membuang pedangnya dan memburu maju hendak memayang Chiok. Tiba-tiba Chiok Jing merasa pening dan muak, lekas-lekas ia menutup pernafasan dan memberi tanda agar Boh Tian jangan mendekatnya. Kiranya sekali Chiok Boh Tian sudah bergebrak dengan orang, dengan sendirinya racun yang mengeram di dalam tubuhnya lantas terdesak keluar oleh tenaga dalamnya yang bergolak itu. Syukurlah sebelumnya Chiok Jing sudah mengetahui seluk-beluk kepandayan putranya sehingga tidak sampai roboh keracunan. khawatirkan diri seng suami, cepat bin ju juga memburu maju untuk memayangnya, ia menoleh dan menegur Boh Tian, ayah cuma menjajal kepandayanmu saja, mengapa kau begini semibrono Boh Tian menjadi khawatir, sahutnya cepat, ya, aku, aku yang salah, ayah. Apakah kau terluka melihat bocah itu menaruh perhatian secara tulus dan sungguh-sungguh kepadanya, diam-diam Chiok Jing sangat girang dan terhibur. Ia tersenyum, sesudah mengatur napasnya, kemudian ia menjawab, ah, tidak apa-apa. Adik Ju, jangan kasalahkan anak Giok. Dia memang benar belum memahami ilmu pedang Swat Sanpei, sebab kalau dia sudah mahir, tentu dapat menyerang dan dapat menarik kembali dengan tepat, dengan sendirinya dia takkan sembrono padaku. Tenaga dalam bocah ini benar-benar sangat hebat, tokoh bulim yang mampu menandingi dia boleh dikata sangat terbatas, Bin Ju cukup kenal watak seng suami yang biasanya tidak sembarangan memuji orang persilatan pada umumnya, kalau sekarang dia memuji putra kesayangannya, hal ini menandakan kepandayan Chiok Boh Tian memang benar-benar hebat. Tentu saja Bin Ju ikut bergirang, katanya, tapi ilmu silatnya masih terlalu kaku, sebaiknya seng ayah memberi petunjuk-petunjuk seperlunya, ketika dikelenteng tempoh hari bukankah kau sudah pernah mengajarkan dia ujar Chiok Jing dengan tertawa. Tampaknya dalam hal mendidik anak nakal si ayah yang keras harus menyerah kepada seng ibu yang pengasih, Bin Ju tersenyum gembira, katanya, kalian tentu sudah lapar, marilah kita mencari rumah makan, sesudah mereka sampai di suatu kota kecil dan tangsel perut seperlunya, kemudian mereka keluar kota menuju ke suatu tempat yang sunyi. Di sini Chiok Jing lantas menguraikan letak saripati ilmu pedang yang hebat. Dasarnya Chiok Boh Tian memang tidak bodoh, selama ini dia telah banyak memahami pula berbagai macam ilmu silat, sekarang diberi petunjuk pula oleh tokoh silat terkemuka sebagai Chiok Jing, sudah tentu ia tambah cepat mengerti. Apalagi lewekang Chiok Boh Tian memangnya sudah sangat tinggi dan melebih jago kelas satu di dunia Kang Ou, yang masih kurang baginya hanya dalam hal pengalaman tempur saja. Begitulah Chiok Jing dan Bin Ju bergilir memberi petunjuk dan saling gebrak dengan Boh Tian, bila mana ada sesuatu kesukaran segera mereka memberi petunjuk di mana perlu, dengan demikian kemajuan Boh Tian terang jauh lebih pesat daripada waktu Bin Ju memberi petunjuk secara diam-diam waktu bertemu di kelenteng toap tokong dahulu. Karena tenaga dalam Chiok Boh Tian teramat kuat, biarpun dia berlatih terus dari siang sehingga petang tanpa berhenti dan mengasuh, namun sedikitpun dia tidak kelihatan lelah, bahkan napasnya tidak sampai terengah-engah. Sebaliknya Chiok Jing dan Bin Ju yang memberi petunjuk secara bergilir malah mandi keringat dan merasa capek. Secara ringkas saja pelajaran-pelajaran itu telah berlangsung selama beberapa hari, kemajuan Boh Tian sangat pesat, dari ilmu pedang ajaran ayah ibunya sudah dapat dipahaminya 7-8 bagian. Hian Soh Kiam Hoat memangnya adalah ilmu pedang yang liai, ditambah lagi tenaga dalam Chiok Boh Tian yang maha kuat, kelak kalau bertemu lagi dengan Pek Ban Kiam, Ting Put Sem, dan Ting Put Si dan lain-lain, andaikan Boh Tian belum dapat mengalahkan jago-jago tua itu, paling sedikit tiap pun sudah mampu mempertahankan diri. Selama beberapa hari itu, dikala mengasuh atau di waktu makam, Chiok Jing dan Bin Ju masih terus berusaha memancing Chiok Boh Tian menceritakan pengalamannya di masa lampau dengan maksud membantunya memulihkan daya ingatannya. Akan tetapi Boh Tian hanya dapat menceritakan dengan jelas tentang kejadian sesudah dia berada di tiang lopang, sampai kejadian-kejadian kecil ia pun dapat menerangkan, tapi ditanya sewaktu kecilnya, ketika tinggal di Hian Soh Cheng dan belajar silat di Leng Xiaosia, semuanya ini ia hanya melongo saja tak bisa menjawab. Pada hari itu, sesudah makan siang, mereka bertiga kembali berada di bawah pohon yang biasanya mereka suka duduk-duduk di situ dan mengobrol. Tiba-tiba Bin Ju menjemput setangkai ranting dan menggores-gores di atas tanah, ia menulis empat huruf Hek Pek Kun Beng, hitam dan putih harus dibedak-bedakan dengan tegas, lalu karanya, anak Giyok, apakah kau masih ingat keempat huruf ini Boh Tian menggeleng-geleng kepala, sahutnya, tidak, aku tidak bisa membaca, Ciyok Jing dan Bin Ju terkejut semua. Padahal waktu anak mereka meninggalkan rumah Bin Ju sudah mengajarkan membaca kepadanya, kitab-kitab yang sederhana sebagai Sam Ji Keng, Kitab Aksara III, Tong Si, Sanjak Tong, boleh dikata sudah dapat dihafalkan di luar kepala, mengapa sekarang jawabnya tidak bisa membaca. Apalagi Witek Sian Sing dari Swat San Pei terkenal serba pandai, baik ilmu silat maupun ilmu sastra. Anak muridnya juga terkenal sebagai kaum cerdik pandai semua. Waktu Ciyok Jing memasrahkan Tiong Giyok kepada Hang Ban Li dahulu juga dengan tegas dinyatakan semoga anak itu mendapat didikan ilmu silat maupun ilmu sastra. Tadkala itu Hang Ban Li telah berkata dengan tertawa, Pek Tehu, adik Ipar Pek, maksudnya istri Pek Ban Kiam, adalah sastrawan wanita di lengsia usia kita, biarkan dia yang mengajar putramu, tanggung tidak akan mengecewakan harapanmu, tapi kini anak muda itu ternyata mengaku buta huruf. Tentang empat huruf Hek Pek Kun Beng itu adalah tulisan di atas papan yang tergantung di pendopohian Soh Cheng mereka, tulisan itu adalah sumbangan seorang tokoh bulim angkatan tua, maknanya cocok dengan sepasang pedang hitam putih handalan Ciyok Jing dan istrinya, tapi juga mengandung pujian kepada mereka suami istri yang suka membela keadilan dan membantu kaum lemah untuk menumpas kejahatan. Sebabnya Bin Ju menulis keempat huruf yang dahulu sering dilihat putranya sejak kecil, mungkin dari situ akan dapat mengingatkan dia kepada kejadian-kejadian di masa lampau, siapa duga anak muda itu bahkan menjawab tidak dapat membaca. Lalu Bin Ju menggores lagi angka 1 di atas tanah, Tanyanya pula dengan tertawa, dan huruf ini kau masih ingat tidak-tidak, huruf apapun aku tidak tahu, tiada yang pernah mengajarkan padaku, jawab Boh Tian. Pedih sekali hati Bin Ju, air matanya lantas berlinang-linang lagi. Anak Giyok, coba kau mengasuh dulu ke sebelah sana, kata Ciyok Jing kepada Boh Tian. Setelah mengiakan, Boh Tian lantas jinjing pedangnya dan menyingkir ke sana untuk berlatih sendiri. Kemudian Ciyok Jing telah menghibur seng istri, adik Ju, penyakit yang diderita anak Giyok tampaknya tidaklah enteng dan tak dapat disembuhkan dalam waktu singkat, sesudah merandek sejenak, lalu ia menyambung pula, seandainya dia memang sudah melupakan segala kejadian yang lalu, hal ini pun bukanlah urusan jelek. Sepak terjang bocah ini di masa lampau terlalu sembrono, walaupun sekarang agak, agak linglung, tapi tingkah lakunya terang jauh lebih baik dan lebih prihatin. Hal ini boleh dikata merupakan suatu kemajuan besar baginya, Bin Ju pikir apa yang dikatakan seng suami itu pun ada benarnya, seketika dari sedih berubah menjadi girang. Apa halangannya kalau cuma buta huruf saja, paling-paling diajarkan lagi dari permulaan kan beres? Tiba-tiba Giyok Jing berkata pula, Adik Ju, ada suatu hal yang aku tidak habis paham. Penyakit hilang ingatan bocah ini terang sudah terjadi sewaktu dia meninggalkan Leng Xiaoxia, kemudian ia menderita sakit panas lagi, hal ini hanya semakin menambah parah penyakitnya itu. Akan tetapi, akan tetapi, mendengar ucapan seng suami itu mengandung sesuatu teka teki yang mendalam, mau tak mau Bin Ju ikut menjadi tegang, cepat ia tanya, akan tetapi apa berbicara tentang kesusastraan terang anak Giyok Butauruf, kata Giyok Jing. Bicara tentang ilmu silatnya juga tidak terlalu mahir, hanya lekangnya saja yang luar biasa. Bicara soal pengalaman, pengetahuan dan tipu akalnya, semuanya lebih-lebih tiada yang dapat dipilih. Padahal Tiang Lopang adalah suatu organisasi besar yang sangat menonjol pada masa akhir-akhir ini, namanya sangat disedani oleh dunia persilatan, mengapa, mengapa, ya, betul, mengapa mengangkat seorang anak kecil sebagai Tiong Giyok untuk menjadi pangcu mereka sambung Bin Ju dengan manggut-manggut. Giyok Jing merenung sejenak, lalu sambungnya pula, waktu di Ciciu Tempo Hari kita pernah mendengar cerita bahwa Giyok Bohdian, Giyok Pangcu dari Tiang Lopang adalah seorang yang suka main perempuan, tingkah lakunya culas dan licik, tapi ilmu silatnya sangat tinggi pula. Sebenarnya tiada seorang pun yang tahu asal-usul Giyok Pangcu itu, belakangan entah mengapa dia telah dapat dikenali oleh murid wanita dari Swat San Pei yang bernama Hoa Ban Chi, katanya dia adalah murid murtad Swat San Pei mereka, Tiong Giyok, yang sedang dicari-cari oleh perguruannya. Tapi kalau dilihat sekarang, segala apa tentang tingkah lakunya culas licik dan ilmu silatnya sangat tinggi, ulasan-ulasan itu sesungguhnya tidak tepat digunakan atas diri Tiong Giyok, dengan mengerut Kening Bin Ju menanggapi, ya, dahulu kita pikir usia anak Giyok memang masih muda, tapi otaknya memang tajam, jika ilmu silatnya benar-benar telah maju pesat sehingga dapat menjabat sebagai Pangcu, apa juga bukan sesuatu yang aneh, sebab itulah kita tatkala itu sedikit pun tidak curiga, kita hanya berunding kele bagaimana menyelamatkan dia dari pencarian Swat San Pei. Akan tetapi melihat kelakuannya sekarang, ku kira, ku kira, sampai di sini mendadak ia perkeras suaranya, ya, engkoh jing, ku kira dibalik urusan ini tentu adalah suatu musliat keji. Coba pikir saja, betapa cerdik pandai tokoh Tiong Giyok Seng Jun PWS Yan Sing itu, masakah, sampai di sini ia menjadi takut sendiri, suaranya menjadi gemetar pula. Tiong Giyok sendiri berjalan mondar-mandir dengan berpangku tangan, mulutnya tiada hentinya menggumam, ya, mengangkat dia menjadi Pangcu, mengangkat dia menjadi Pangcu, apa maksud tujuannya? Apa maksud tujuannya setelah dipikir berulang-ulang, akhirnya jelaslah duduknya perkara baginya, segala apa yang terjadi sangat cocok dengan persoalannya, cuma saja urusan ini terlalu mengerikan, maka ia tidak berani lantas mengutarakan pendapatnya. Waktu ia memandang Seng Istri, sekilas sorot metuwin ju juga sedang menatap ke arahnya dengan penuh rasa cemas dan khawatir. Untuk sejenak suami istri itu saling pandang, habis itu mendadak mereka berseru berbareng, pengganjar dan penghukum ucapan ini cukup keras sehingga dapat didengar oleh Ciot Bohtian, segera anak muda ini mendekati dan bertanya, ayah, ibu, sebenarnya macam apakah pengganjar dan penghukum itu? Aku pernah mendengar nama itu dari orang-orang Tia Chahwe, imam-imam Siang Jingkoan itu pun pernah menyebut-nyebutnya, Ciot Jing tidak menjawab sebaliknya malah bertanya, sewaktu kau mengangkat saudara dengan Tio Sam dan Lisi, apakah mereka mengetahui kau adalah pangcu tiang lopang? Mereka tidak tanya, aku pun tidak bilang, mungkin mereka tidak tahu, sahut Bohtian. Bagaimana keadaan mereka ketika kau berlomba minum arak berbisa dengan mereka? Coba kau ceritakan lagi dengan lebih jelas, tanya Ciot Jing. Hah, apakah arak itu berbisa? Mengapa aku tidak keracunan sahut Bohtian dengan heran? Lalu ia pun menuturkan lagi pengalamannya ketika bertemu dengan Tio Sam dan Lisi, di mana mereka telah makan babi panggang dan minum arak sepuas-puasnya. Ciot Jing mendengarkan dengan diam saja, sesudah Bohtian menutur, ia merenung sejenak, lalu berkata, anak Giot, ada suatu hal harus kukatakan padamu, baiknya saat ini masih dapat dicegah, maka kau pun tidak perlu khawatir, sesudah merandek sebentar, kemudian ia menyambung, pada masa 30 tahun yang lalu, banyak sekali di antara gembong-gembong dan tokoh-tokoh bulim dari berbagai golongan dan aliran mendadak telah menerima undangan yang meminta mereka sebelum tanggal 8 bulan 12 supaya datang ke Liyongboktu, Pulau Kayu Naga, di Laut Selatan untuk makan lak pacok. Ya, semua orang asalkan mendengar tentang lak pacok lantar sangat ketakutan, entah apa sebabnya kata Bohtian sambil manggut-manggut. Namun Ciot Jing menyambung terus, tokoh-tokoh dari berbagai golongan dan aliran itu semuanya adalah orang-orang yang punya harga diri, ketika mereka menerima medali undangan, medali undangan? Apakah kedua potong medali tembaga itu selah Bohtian? Betul, tak lain tak bukan adalah kedua buah medali tembaga yang pernah kau rebut dari Chiawhai Supek itu, Sahut Chok Jing. Muka medali-medali itu masing-masing terukir wajah orang yang sedang tertawa, ini mempunyai arti pengganjar, yaitu memberi ganjaran kepada orang yang berbuat bajik, sebaliknya medali yang lain terukir wajah marah yang berarti penghukum, yaitu pemberi hukuman kepada setiap kejahatan. Pengirim-pengirim medali undangan itu adalah dua orang pemuda gemuk dan kurus, pemuda Bohtian menegas. Ia sudah menduga pengirim-pengirim medali-medali itu tentulah Tio Sam dan Lisi, tapi demi mendengar pemuda, ia merasa tidak cocok pula dengan mereka. Apa yang terjadi itu adalah di waktu lebih 30 tahun yang lalu, dengan sendirinya ketika itu mereka masih muda, ujar Chok Jing. Para pemimpin bulim yang kebagian medali undangan itu dengan sendirinya ragu-ragu, mereka menanyakan siapakah tuan rumah yang mengundang itu, tapi kedua utusan itu menyatakan bahwa sesudah para tamu sampai di tempat tujuan tentu akan tahu sendiri. Gembong-gembong persilatan itu ada yang anggap sepeleakan undangan itu dan menerimanya dengan tertawa, ada juga yang marah-marah. Menurut kedua utusan itu, bila penerima undangan itu menepati undangan itu, maka segalanya akan aman tenteram, sebaliknya kalau menolak, maka golongan atau organisasi mereka ini pasti akan tertimpa bencana. Karena itulah para pemimpin persilatan itu saling bertanya-tanya, hadir atau tidak orang pertama yang menerima medali undangan itu adalah Siaw Santo Tiang, Ciyang Bun Jin Jin Siapai di Sucuan Barat. Sambil tertawa ia mengerahkan tenaga dalam sehingga kedua medali tembaga itu kena diremas menjadi dua potong tembaga rongsokan. Dengan memperlihatkan kepandainya yang hebat itu Siaw Santo Tiang mengira kedua pemuda yang tak kabur itu pasti akan kabur dengan ketakutan. Siapa duga, baru saja medali-medali itu dirusaknya, kontan keempat tangan pemuda-pemuda itu pun sekaligus menghantam dada Siaw Santo Tiang, tanpa ampun lagi tokoh persilatan di daerah Sucuan itu terbinasa seketika, ah, sedemikian kejikal mereka itu, serut bohtian. Ya, serentak orang-orang Jin Siapai juga lantas mengerubut maju, sambung Ciyok Jing. Tak kala itu ilmu silat kedua pemuda belum mencapai tingkatan setinggi seperti sekarang, segera mereka merampas dua batang pedang, setelah membunuh tiga orang Tojin mereka lantas melarikan diri. Namun demikian, kejadian tentang Jin Siapai diubrak abrik dan Siaw Santo Tiang dibunuh dua orang pemuda yang tak terkenal dalam waktu singkat saja sudah lantas membuat gegar dunia persilatan. Dua puluh hari kemudian, Tiaw Lop Yau Tau De Ciu juga menerima medali undangan tersebut. Waktu itu Tiaw Lop Yau Tau sedang sibuk mengadakan perjamuan untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Tamu-tamu yang hadir sangat banyak, tiba-tiba kedua pemuda yang tidak diundang muncul di tengah perjamuan dan mengaturkan medali-medali tembaga mereka. Memangnya sebagian besar para hadirin itu lagi ramai membicarakan peristiwa Jin Siapai. Sekarang diketahui kedua pemuda itu mengacau pula ke situ, serentak mereka bergerak dan hendak menghajar kedua pemuda itu. Tak terduga dengan gampang saja kedua pemuda itu dapat meloloskan diri dari kepungan orang banyak. Bahkan tiga hari kemudian, keluarga Tiaw Lop Yau Tau sebanyak lebih 30 jiwa pada tengah malam buta semuanya telah tewas. Di atas pintu rumah jelas terpaku dua bentuk medali tembaga muka tertawa dan muka marah itu, pertama kalinya aku melihat kedua medali tembaga itu adalah di pintu ruangan kapal Hui Hai Pang yang penuh mayat itu, kata Boh Tian dengan menghela nafas. Tak tersangka bahwa, bahwa kedua medali itu mirip saja dengan kartu undangan yang dikirim oleh Giam Loong, Raja Akhirat. Setelah kejadian itu tersiar, segera Ketua Siaw Lin Bail tampil ke muka dan mengundang para pemimpin terkemuka dari dunia persilatan untuk merundingkan Kero menghadapi persoalan medali-medali tembaga itu. Berbareng penyelidik-penyelidik disebarkan untuk mencari tahu jejak kedua utusan yang mengganas itu, demikian Chiyok Jing melanjutkan ceritanya. Namun kedua pemuda utusan itu benar-benar sangat licin, seringkali mereka menyamar dan ganti rupa sehingga jejak mereka susah diketemukan. Tapi bila mana orang-orang bulim sudah mulai lengah, tahu-tahu kedua pemuda itu muncul lagi untuk menyampaikan kedua medali panggilan. Bukan saja jejak kedua pemuda itu susah diketemukan dan ilmu silatnya tinggi, malahan mereka pandai menggunakan racun pula. Seperti Sian Punti yang lo dari Siaw Lin Pei, KHO Pertogin dari Butong Pei, mereka telah tewas semua sesudah menerima medali undangan. Waktu menerima medali-medali itu tiada terjadi apa-apa, tapi lewat sebulan kemudian mendadak mereka kena penyakit keras terus binasa. Menurut perkiraan, tentulah kedua rasul Sian Sian dan Hawat Oke Sucia itu jari kepada ilmu silat Sian Punti yang lo dan KHO Pertogin yang tinggi, mereka tidak mampu melawannya, maka dianggiam mereka telah menaruh racun jahat di atas medali-medali mereka, sesudah tangan menyentuh racun itu, akhirnya racun akan bekerja dan membunuh seng korban. Anehnya racun itu sama sekali tidak memberi tanda-tanda sebelumnya, tapi sekali sudah kumat, hanya dalam waktu satu jam saja lantas binasa, sungguh lihainya susah dikatakan. Terima kasih telah menonton!